Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa, apa kabar anda? Gate News, kembali hadir menyapa anda dengan rangkaian berita terlengkap dan inspiratif. Bersama saya, ini pertama, inilah Gate News selengkapnya. Intro Mirza kita menuju informasi pertama, menyambut pilkada serentak tahun 2018 di wilayah Provinsi Musa Tenggara Barat, Kore M162 Wirabakti beserta Pol dan Musa Tenggara Barat melakukan apel persiapan pasukan, guna menjaga kondusivitas dalam testa demokrasi Pilbuk dan Pilbuk periode 2018-2023 mendatang. Tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2018 saat ini telah dan sedang berlangsung, yang titik puncaknya pada pemungutan suara pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota pada 27 Juni 2018 mendatang, di mana potensi-potensi kerawanan sebelum dan pada saat tahapan diperkirakan dapat menimbulkan ancaman yang berpengaruh terhadap stabilitas kamtipmas. Untuk itu, sebelum tahapan penyelenggaraan pilkada tahun 2018, diperlukan situasi dan kondisi kamtipmas yang kondusif dengan cara memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat pada saat dimulainya tahapan pilkada. Terkait dengan itu, Korem 162 Wirabakti bersama Polda Nusa Tenggara Barat bersinergi untuk mensukseskan Pesta Demokrasi Terbesar pada Juni tahun 2018 dengan terus menjaga kekompakan antara TNI dan Polri. Korem 162 Wirabakti beserta Polda Nusa Tenggara Barat melakukan apel persiapan pasukan guna menjaga kondusivitas dalam Pesta Demokrasi Pilbuk periode 2018-2023. Terkait dengan kesiapan pilkada itu, tentu aparat yang memang diberikan tanggung jawab untuk keamanan itu adalah TNI dan Polri. Kita harus menjamin kepastian bahwa seluruh tahapan pilkada itu bisa berjalan aman, tertib damai, adil, jujur, dan demokratis. Sementara itu, Danrem 162 Wirabakti Kolonel Infantri Farid Ma'ruf mengatakan, sinergi antara TNI dan Polri sangat penting dalam menjaga kondusivitas selama menjalankan Pesta Demokrasi. Danrem juga menegaskan sinergitas antara TNI dan Polri bukan hanya sekedar wacana. Tetapi sudah diwujudkan nyata di dalam apel seperti ini, gendang bling. Nanti kita lihat di dalam pelaksanaan pilkada, Babin Sa, Babin Kamtip Mas, dan Ramil Kapolres. Dan Ramil dengan Kapolsek, Danrem dengan Kapolres akan selalu berdampingan menjaga TPS, menenangkan masa, dan menolak setiap isu-isu yang tujuannya memecatlah. Titik-titiknya di mana aja dan yang... Kita sudah petakan di mana daerah-daerah rawan tersebut, dan nanti akan kita kerahkan di sana supaya tidak terjadi konflik. Seperti yang saya bilang tadi, TNI Polri tidak ingin menjadi pemadam kepakaran, tapi kita ingin menjadi pendingin dan katalisator bagi pilkada yang aman, damai, dan demokratis. Ditambahkannya, sinergitas TNI Polri bukan hanya sekarang adanya, namun jauh sebelumnya, sudah terjalin dan terbina, mulai di tingkat pimpinan hingga ke tingkat bawah. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat secara mutlak, dari berbagai macam tindakan yang dapat merusak dan mengganggu keutuhan dan kedaulatan NKRI. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, KET TV. Mirsa, akibat angin kencang yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengakibatkan sedikitnya 507 hektare tanaman jagung di delapan kecamatan rusak. Akibatnya petani mengalami gagal panen. Angin kencang yang melanda sebagian wilayah di Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, membuat sedikitnya 507 hektare tanaman jagung yang berada di delapan kecamatan di Kabupaten Dompu, mengalami rusak parah. Wilayah yang mengalami rusak parah yakni Desa Saneo, Kejamatan Woja, Kabupaten Dompu. Mengetahui hal tersebut, petugas Dinas Pertanian bersama Kepala Dinas langsung terjun memantau lokasi. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Dompu, Fahrul Rozi, menjelaskan, kerusakan tanaman jagung yang disebabkan oleh angin mengalami patah pada batang pohonnya, sehingga jagung tidak bisa tumbuh lagi karena usia jagung yang rata-rata baru berusia 2 bulan. Akibat kerusakan ini para petani juga mengalami kerugian hingga mencapai puluhan juta rupiah. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tajwid, Ket TV Mesa akibat curah hujan yang cukup tinggi menyebabkan air sungai berang rea. Kota Taliwang meluap dan menyebabkan banjir yang merendam dua kelurahan di Kabupaten Dompu. Puluhan rumah warga yang berada di daerah ailiran sungai kota Taliwang tergenang akibat curah hujan tinggi sejak Rabu malam. Gedangan terjadi akibat meluapnya air sungai berang rea Taliwang. Air meluap setinggi 50 cm sehingga memaksa warga mengevakuasi barang-barangnya ke tempat yang lebih aman. Karena takut ketinggian air semakin naik, warga memilih melakukan aktivitas di dalam rumah. Namun ada juga sebagian warga yang harus melakukan aktivitas menggunakan sampan untuk menyelamatkan barang yang rusak akibat terkena gedangan air. Ada pun kelurahan yang terendam akibat luapan sungai yakni kelurahan sampir, kelurahan kuang yang semuanya berada di bantaran sungai berang rea. Ahmadi, salah satu warga berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengatasi dan memberikan bantuan bagi para korban banjir di dua kelurahan ini. Sejauh ini warga menjadi korban banjir belum menerima bantuan apapun dari pemerintah. Ya sekitar jam 9 pagi. Kira-kira ini naik atau turun? Sekarang masih naik. Persiapan warga di sekitar sini sudah ada untuk antisipasi naik airnya? Ya kita kejar gunung saja. Kejar gunung saja? Ya, sementara. Kita pindah-pindahkan barangnya? Nah, sekarang sudah kita naikkan dulu barang ke rumah. Nah, nanti kalau tutup sekedar tubuh nanti ya tinggal lari. Ini sudah siap-siap. Jelas sudah siap, sedang siaga sekarang? Ya, siap-siaga. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, CAT TV. LSM Lumbung Informasi Rakyat atau Lira, Nusa Tenggara Barat merampungkan kepengurusannya dengan melantik dan mengukuhkan pengurus tingkat wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam pelantikan tersebut, Presiden Lira, Olivia Elvira, berpesan agar anggota Lira tidak berpihak pada satu calon dengan mengatasnamakan Lira. LSM Lumbung Informasi Rakyat atau Lira, Nusa Tenggara Barat merampungkan kepengurusan dengan melantik dan mengukuhkan pengurus tingkat wilayah Nusa Tenggara Barat. Dalam acara pelantikan dan mengukuhkan pengurus Lira ini, terpilih seorang gubernur dari kalangan perempuan, yaitu Lale Dewi Malakusuma. Acara ini dihadiri oleh Presiden Lira, Olivia Elvira, dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Haji Muhammad Amin, serta perwakilan dari TNI dan Kepolisian. Presiden Lira, Olivia Elvira, berpesan agar anggota Lira tidak berpihak pada satu calon dengan mengatasnamakan Lira. Jangan mendukung salah satu pagina, jangan sampai saya lihat, karena kejadian di DKI juga begitu, Pak. Pengukuhan dan pelantikan pengurus Lira ini sekaligus membuka gerbang informasi di Nusa Tenggara Barat, apalagi bertepatan dengan tahun politik di Nusa Tenggara Barat. Presiden Lira juga menegaskan kepada pengurus DPW yang baru dilantik untuk bergerak cepat dengan membuat kartu anggota sebagai legalitas. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, Ket TV Untuk mengembalikan fungsi hutan lindung dan menormalkan kembali hutan kritis, mencingkah bencana alam, Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat menggandeng pihak swasta dan masyarakat untuk menanam pohon di kawasan hutan lindung. Pohon tengon laut merupakan salah satu jenis pohon industri yang ditanam dengan dua sasaran, yakni penghijauan dan juga ekspor kayu saat musim panen mendatang. Penanaman pohon dilaksanakan di kawasan hutan Gapit oleh KPH Ampang-Pelampang bersama Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Dalam penanaman yang memadukan proses pengembalian fungsi hutan dengan tanaman industri jenis sengon laut ini dilaksanakan dengan menanam di lahan hutan seluas seribu hektare yang saat ini kondisinya kritis dan gundul. Wakil Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah mendukung kegiatan pengembalian fungsi hutan terutama kawasan hutan yang kritis, hutan yang sudah gundul di wilayah Sumbawa. Rusaknya hutan, kata Wabub, merupakan pemicu terjadinya bencana alam terutama saat musim hujan seperti saat ini yang menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Dengan memadukan tanaman sengon laut dengan fungsi penghijauan merupakan salah satu tujuan utama selain untuk penghijauan. Nantinya hasil panen pohon sengon laut akan diekspor ke luar negeri. Nah itulah kita harapkan karena kondisi, saya sudah katakan tadi, kondisi hutan kita ini kan sudah mendekati rusak sudah ya. Nah kalau tidak segera kita tanggulangi seperti ini, ini kan penanaman ini untuk mengembalikan fungsi hutannya. Mengembalikan fungsi hutannya, tapi juga disitu juga maksud masyarakat juga bisa ikut serta, sehingga nanti masyarakat juga mendapat keuntungan dari situ. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Parat, Madani Mukaro, mengatakan saat ini pihaknya melalui KPH di Sumbawa, menggiatkan kembali penanaman pohon untuk penghijauan dan mengembalikan fungsi hutan yang sudah banyak rusak, serta gundul akibat penerbangan hutan secara liar. Untuk kawasan KPH Ampang-Klampang, jenis pohon yang ditanam adalah sengon laut yang ditumpang sari dengan tanaman jagung, sehingga sembari menunggu masa panen pohon sengon laut, warga yang memelihara kawasan ini bisa memanen tanaman jagung. Dalam proses penghijauan, pihak KPH dan Dinas KLH NTB melibatkan langsung warga dan juga perusahaan swasta yang wilayah operasinya menggunakan kawasan hutan. Ini salah satu program yang didorong oleh kementerian, regulasi kementerian yang memberikan ruang kepada KPH untuk melakukan kemitraan kerjasama dengan para pihak, baik itu kelompok, kooperasi, bumdes, badan usaha, seperti sahabat forestry, itu dilakukan semacam kemitraan dalam rangka untuk mempergayai kata kola hutan, mempergayai kondisi kawasan hutan yang sudah rusak. Dari Kebupatan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, KET TV Terima kasih atas perhatian Anda, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!